Wuling New Cortez hadir, Apakah akan kalahkan penjualan Toyota Kijang Innova? Simak video berikut Tahun lalu, produk baru yang akan diluncurkan Toyota sebagian besar adalah Fortuner dan Kijang Innova yang disempurnakan Untuk Fortuner baru, Toyota melakukan beberapa perubahan agar mobil ini lebih maskulin dan sporty Fitur Toyota Innova terbaru kini semakin canggih dan diminati konsumen Kalah Toyota Kijang Innova dari segi penjualan Namun ternyata Wuling New Cortez memiliki fitur-fitur canggih yang mungkin belum Anda ketahui Menurut angka gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gai Kindo, Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022 Angka penjualan Wuling New Cortez jauh tertinggal dari Toyota Kijang Innova Laporan penjualan Juli tahun 2022 terbaru Wuling New Cortez hanya mencatatkan penjualan 2.506 unit Kalah dari Toyota Kijang Innova Pada Januari tahun 2022 Toyota Kijang Innova masuk nominasi 5 mobil terlaris di Indonesia Januari tahun 2022 mengalahkan Wuling Cortez penjualan Toyota Kijang Innova mencapai 3.971 unit Selisih 1.465 unit dibandingkan penjualan Wuling Cortez sepanjang tahun Terima kasih telah menonton! Sayangnya, total penjualan Wuling Cortez sepanjang tahun 2022 dilampaui penjualan oleh Toyota Kijang Innova di awal tahun 2022 Bahkan, spesifikasi Wuling New Cortez memiliki fitur yang lebih baik dibandingkan dengan Toyota Kijang Innova Dari segi dimensi, Wuling New Cortez memiliki panjang 4.780 mm, lebar 1.816 mm, dan tinggi 1.755 mm dengan jarak sumbu roda 2.750 mm Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut 8 penumpang dalam konfigurasi 3 baris dan menggunakan kursi kapten Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wuling Cortez juga dibekali mesin 1.500 cm3 dilengkapi turbocharger Mesin ini mampu menghasilkan tenaga bertenaga hingga 140 tenaga kuda dengan torsi maksimum 250 Nm, kecepatan Mengenai fitur teknologi canggih mobil, Wuling Cortez baru menggunakan head unit 10.25 inci yang dilengkapi dengan konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay Kendaraan ini juga memiliki fungsi voice control bahasa Indonesia yaitu wind yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti mendengarkan musik, mengatur posisi kaca depan Kendaraan ini juga dilengkapi berbagai teknologi canggih yang hanya dapat ditemukan di mobil keluarga dengan harga yang jauh lebih tinggi Seperti panoramik sunroof power adjustable, elektrik parking brake, EPB, otomatik vehic leho, AVH, yang beroperasi saat rem diinjak tanpa terus-menerus menekan pedal rem Tak hanya itu, Wuling New Cortez juga dilengkapi dengan kursi atau meja multifungsi yang bisa dilepas dari belakang kursi depan Fitur ini dapat disediakan di baris kedua, seperti dalam cahaya terang sehingga memudahkan untuk berhenti sejenak saat melajujan perjalanan jauh juga dapat digunakan untuk meletakkan laptop, komputer, meja makan dan kegunaan lainnya Pada dasarnya, hampir setiap fitur yang ada di dalam Wuling New Cortez dapat diakses secara elektrik Sebagai perbandingan, Toyota Kijang Innova terakhir direfres pada Oktober 2020 Untuk Kijang Innova terbaru, ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Toyota Hal ini terlihat pada eksteriornya, seperti desain grill dengan konsep baru, pellet two-tone, lampu depan LED project dan beberapa fitur lainnya Kijang Innova VAT diesel dengan mesin 2393 cm3 menghasilkan tenaga 147 tenaga kuda dengan torsi puncak 360 Nm Varian tertinggi Kijang Innova irit dengan konsumsi bahan bakar 12,4 km per liter di dalam kota dan 18,5 km per liter di jalan tol atau tanpa hambatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan Dengan cara subscribe, share, like Jangan lupa nyalakan loncengnya sob! Salam Kar 2 Channel Jangan lupa LIKE, share, like, share, like, share, like, share, like, share, like Sampai jumpa di video selanjutnya.